Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di belajar Inggris bersama saya, Mr. Toha. Well, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan atau kewajiban, larangan, dan himbauan atau saran. Jadi, inti dari pelajaran kita hari ini adalah mengenai kewajiban, larangan, dan saran. Oke, let's see the definition. Yang pertama, let's see obligation. Kewajiban atau keharusan. Apa itu obligation? Sesuatu yang harus atau yang wajib dilakukan. Next, prohibition. Larangan. Sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. And then, suggestion. Saran atau himbauan. Sesuatu yang disarankan atau dianjurkan untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Jadi, ada dua kemungkinan. Saran untuk dilakukan maupun saran untuk tidak dilakukan. Next, let's see the social function. Fungsi sosialnya apa? Teks interaksi transaksional ini berfungsi sebagai cara untuk menyuruh. Menyuruh dalam hal ini mengharuskan. Kemudian melarang dan menyarankan atau menghimbau. Jadi, itulah fungsi sosialnya. Next, let's see the generic structure. There are two generic structures. The first one is opening. Yakni memulai percakapan dalam sebuah dialog. Dan responding. Menanggapi percakapan dalam sebuah dialog. Oke. Next, let's see the language features. Ciri kebahasaannya. The first one is menggunakan ungkapan saran atau himbauan. Suggestion. Yaitu menggunakan should. Atau ought to. Atau why don't you. Atau why don't we. Blah, blah, blah. Contohnya. Let's see the example. You should drink a lot of water. Anda sebaiknya minum banyak air. Anda seharusnya minum banyak air. You ought to take a rest at home. Anda seharusnya istirahat di rumah. Atau anda sebaiknya istirahat di rumah. Why don't you go to the doctor? Mengapa anda tidak pergi ke dokter saja? Namun di sini artinya bukan bertanya mengapa sesungguhnya. Dia tidak butuh jawaban mengapa. Tetapi ini hanya syarat. You should not sit down too far. Anda sebaiknya tidak duduk terlalu jauh. Anda seharusnya tidak duduk terlalu jauh. Next. Yang kedua. Menggunakan ungkapan kewajiban atau keharusan. Atau obligation. Contohnya ada must. Have to. Let's see example. We must use masker. Kita harus. Kita mesti menggunakan masker. You must wash your hands frequently. Anda harus sering-sering mencuci tangan. We have to keep social distancing. Kita harus jaga jarak. Tetap jaga jarak. You have to wear complete uniform next Monday. Anda harus menggunakan seragam lengkap sending in the park. Okay, next. Let's see the language feature yang ketiga. Menggunakan ungkapan larangan atau prohibition. Yaitu ada must not, ada cannot, dan ada do not. Atau disingkat dengan don't. Okay. Let's see example. You must not sleep in the classroom. Anda tidak boleh tidur di ruang kelas. You cannot drive without license. Anda tidak bisa berkendara tanpa izin. Do not cheat atau don't cheat. Jangan mencontek. Okay, next. Penggunaan e atau n. E sama artinya dengan n. Yaitu seorang, sebuah, seekor, sebutir, dan sebagainya. Let's see the example. A teacher, a student, a book, a table, a dog. Itu untuk yang a. Sekarang, let's see an. An uncle, an aunt, an apple, an egg, an ox. So, let's see the differences. Mari kita lihat perbedaannya. Kalau e diikuti oleh kata-kata yang dimulai dengan huruf mati. Teacher, student, book, dan seterusnya. While, an, diikuti kata-kata yang dimulai dengan bunyi huruf hidup. Uncle, aunt, apple, egg, ox, dan seterusnya. Next, penggunaan this, that, these, and those. This sama artinya dengan this, ini. That sama dengan those, itu. Di mana perbedaannya? Coba kita pelajari dulu bagian ini. This, persamaannya dengan this, apa? Sama-sama dapat di jamkau. Persamaan antara that dengan those, sama-sama tidak dapat di jamkau tanpa pindah tempat. Persamaan this dengan that, apa? Sama-sama benda tunggal. Persamaan this dengan those, sama-sama benda jamak. Let's see the example. Ini buku saya. So, we say, this is my book. We use this. Okay? And then, kartu-kartu ini milik saya. These cards are mine. Nah, this-nya bukan yang tunggal lagi dipakai, tetapi yang jamak this. Lihat anak laki-laki itu. Look at that boy. Jangan sentuh pisang-pisang itu. Don't touch those bananas. Kalau tadi untuk yang pertama, that, ini those. Bedanya di mana? Kalau tadi, anak laki-lakinya hanya satu, maka that. Sedangkan di sini, pisang-pisangnya lebih dari satu, maka pakai those. So, now let's see the example in a dialogue. Ah, oh my god. What's going on, Kez? One of my legs is asleep. It's painful. You should not touch it. Left or right? The left one. You should stand up and shake your right arm strongly and quickly. Like this. Are you sure it will work? Trust me. Kezia mengeluh, merasa kesakitan. Maka dikatakannya, oh my god. Ada apa, Kez? Kata si Ruben. Satu dari kaki saya, kesebutan. Sakit. Anda sebaiknya tidak menyentuhnya. Kiri atau kanan? Yang kiri. Kamu sebaiknya berdiri dan mengayunkan lenganmu dengan kuat dan dengan cepat. Seperti ini. Kamu yakin itu akan berhasil? Kata si Kezia. Percayalah saya. Okay, let's see next example. Taruli ngomong sama ibunya. Mom? Yes, dear. Mr. Tohang invited some students to come to school next Monday for assessment training. Can I go, mom? Lalu ibunya bilang apa? Why not? But you must use your mask. You must bring your hand sanitizer. And remember, you have to keep social distancing from your friends. You must not use your friends' tools. You cannot even touch them. Lalu Taruli jawab. All right, mom. Thank you. All right, everyone. That's all our lesson for today. See you next.